Hujan dengan intensitas ringan hingga deras terus mengguyur kawasan Ibu Kota Jakarta sejak pagi. Akibatnya tentu bisa ditebak. Lalu lintas pagi jadi terhambat karena volume kendaraan tinggi, sementara laju kendaraan harus pelan demi keselamatan. Ya, hujan yang mengguyur Ibu Kota Jakarta dari pagi hingga sekarang ini menimbulkan kemacetan di beberapa titik di Ibu Kota Jakarta. Di mana tempat saya berdiri sekarang ini ada di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Kemacetan terjadi akibat dengan volume kendaraan yang meningkat. Karena di sini kecepatan kendaraan otomatis harus diturunkan karena sedang terjadi kemacetan dan juga banyak pengemudi motor yang harus berhenti untuk mengenakan jas hujan. Nah, di sini juga banyak pejalan kaki yang akhirnya harus menggunakan payung dan juga menggunakan jas hujan karena kondisi cuacanya tidak bisa diprediksi. Karena tadi itu sempat reda, namun sekarang hujan kembali mengguyur dengan intensitas rendah hingga sedang. Nah, bagi Anda yang akan berkendara hari ini atau mungkin akan keluar rumah, jangan lupa untuk membawa jas hujan dan juga untuk membawa payung dan tetap menjaga keselamatan Anda masing-masing. Dari Jakarta, Ula Ijah, Rian Ihwan, I News melaporkan.